Intro Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau yang dikenal sebagai Ahok mendatangi Tanto Presiden untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo guna membahas masalah banjir yang terjadi di Ibu Kota Jakarta Dalam pertemuan yang dilakukan membahas mengenai penanganan dan pencegahan banjir yang terjadi di Ibu Kota Jakarta yang telah mematikan arus lalu lintas Awasan pusat bisnis dan beberapa titik pemukian mawarga termasuk juga di Istana Kepresidenan Dan berikut kita simak penjelasan Ahok seputar permasalahan banjir yang terjadi di DKI Jakarta Karena Jakarta itu yang tinggi kan di selatan, dia masuk ke utara Utara ini semua di bawah muka laut, ariran tengah sudah lumayan sempurna 80-90% sempurna dengan adanya wadu peluit, dengan adanya pompa baru dari Jepang, pasar ikan pompa, sudah relatif sempurna Tapi yang barat dan timur, tanggulnya belum sempurna Ya air laut masih bisa masuk, tapi kan begitu surut kan masih mundur Tapi tetap Jakarta gak bisa keter toleransi, 6 jam juga gak bisa Maka kita akan bangun tanggul dan bangun pompa Jadi sekarang kenapa orang kelapa gading merasa waktu jebol tanggul minggu lalu itu, 2 minggu lalu gak masuk rumah, kenapa sekarang masuk rumah? Karena teorinya gini, laut kan gak bisa keluar nih air Baik ke selatan kan gak bisa, wadu peluit tenggelam gak di pompa sampai istana Nah airnya itu kan rata, lari ke barat dan ke timur Airnya pasti mau nyari, tetap ngisinya rata, itu yang terjadi Maksudnya saya bilang sama Pak Presiden, harusnya mau melakukan Jakarta ini Wadu itu gak boleh putus listrik Saya cuma minta sama Pak Presiden, tolong minta bantu PLN Segala cara harus ada listrik untuk pompa-pompa di utara ini Karena kalau tanpa pompa ini pasti tenggelam juga sekarang lihat kita Juanda semua tenggelam gak? Enggak kan? Istiqlal tenggelam gak? Enggak Sekarang titik-titik lebih rendah kok banjirnya gitu loh Cuma gara-gara wadu peluit aja Nah sistem pompa kan begini Pompa tidak mungkin cukup kapasitas kalau tidak kosongin dulu Bagi kenapa butuh wadu? Supaya waktu air datang Ada tempayan baskom buat nampung gitu loh Nah kalau buat nampung, baskom tempayan harus dikosongin dulu dong Ini harus dipompa Kalau anda biarkan 45 jam tidak jalan itu pompa Ini wadu kan udah penuh Plus 145 Jadi air datang terus, anda pompa keburu gak? Udah gak keburu Turunnya tuh cuma berapa senti tau gak? Nah anda harus kosongin dulu Sub indo by broth3rmax